Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Kita lanjutkan lagi Sekarang kita sudah sampai pada Laman 142 Membandingkan pecan dengan cara lain Untuk pembahasan yang lain Bisa dilihat di Playlist ini Masih loading playlistnya Kita tunggu sebentar Nah ini dia playlistnya Ini adalah playlist Untuk matematika kelas 3 Nah Dengan playlist ini Pembahasan akan bisa dilihat secara Urut dan runtut Link dari playlist ini ada di bawah Di kolom deskripsi Silahkan di cek Membandingkan pecan dengan cara lain Selain menggunakan garis bilangan Nah kamu dapat menggunakan Perkalian silang untuk membandingkan pecan Misalnya ini Seperti kad dengan seperempat Cara penyelesaian perkalian silang Satu dikalikan empat Satu dikalikan empat ini dapat Empat Ya Terus tiga dikalikan satu Tiga dikalikan satu dapat Tiga Nah artinya Empat ini tadi Lebih besar dari tiga Empat lebih besar dari Tiga Nah Kita Ngadepnya ke Ke kiri ya Sepertiga berarti lebih besar dari Seperti empat Seperti itu Ya dengan cara yang sama Ya Ini empat kali dua Disini adalah delapan Lima kali tiga Disini adalah lima belas Lima belas Lebih besar dari lapan Nah ngadepnya kesini Oke Artinya Kesimpulan tiga per empat Lebih besar dari Dua per lima Kita Coba Latihan Ya Lima kali dua Ya Lima kali dua ini dapat Sepuluh Ya Empat kali tiga dapat Dua belas Dua belas lebih besar dari Sepuluh Nah seperti ini Empat Kali lima Atau lima kali empat ini Dua puluh Enam kali tiga Disini lapan belas Dua puluh lebih besar dari Lapan belas Nah Lima kali sepuluh Ya disini lima puluh Delapan kali empat adalah Delapan kali empat tiga puluh dua Lima puluh lebih besar Daripada tiga puluh dua Nah Enam kali dua adalah dua belas Tujuh kali tiga adalah dua puluh satu Dua puluh satu lebih besar Daripada dua belas Tiga kali sembilan Sembilan kali tiga Ini sama dengan Dua puluh tujuh Tujuh kali empat Dua puluh dua Lima Nah dua puluh m구 Lapan lebih besar Daripada dua puluh Tujuh Kita kerjakan nomor enam Empat kali lima Adalah dua puluh Sembilan kali dua Adalah lapan belas Dua puluh Lebih besar Daripada lapan belas Sembilan kali tiga Adalah dua puluh Tujuh Tujuh kali dua Adalah empat belas Dua puluh Tujuh Lebih besar Daripada empat belas Artinya 3 per 7 lebih besar dari 29 Nah gitu ya 10 kali 4 adalah 40 9 kali 3 adalah 27 Jelas 40 lebih besar daripada 27 Artinya 4 per 9 lebih besar daripada 3 per 10 9 kali 5 adalah 45 7 kali 6 adalah 42 45 lebih besar daripada 42 Artinya 5 per 7 lebih besar dari 6 per 9 6 kali 2 adalah 12 10 kali 1 adalah 10 Jelas 12 lebih besar dari 10 Artinya 2 per 10 lebih besar dari 1 per 6 4 kali 2 adalah 8 3 kali 3 adalah 9 Berarti 9 ini lebih besar dari 8 Artinya 3 per 4 ini lebih besar daripada 2 per 3 Atau 2 per 3 lebih kecil dari 3 per 4 6 kali 8 adalah 48 10 kali 5 adalah 50 Jelas 50 lebih besar dari 48 Artinya 6 per 10 lebih kecil dari 5 per 8 7 kali 4 adalah 28 6 kali 5 adalah 30 Jelas 30 lebih besar Maka 4 per 6 lebih kecil dari 5 per 7 7 kali 3 adalah 21 7 kali 3 adalah 21 5 kali 2 adalah 10 5 kali 2 adalah 10 Jelas 21 lebih besar daripada 10 Artinya 3 per 5 lebih besar daripada 2 per 7 9 kali 5 adalah 45 10 kali 6 adalah 60 Jelas 60 lebih besar daripada 45 Artinya 5 per 10 lebih kecil daripada 69 Memecahkan masalah yang melibatkan pecahan sederhana Ibu membeli kue Bagian yang akan Bagian yang seperempat Dimakan Kak Jo Anggap saja kuenya berbentuk lingkaran Yang seperempat dimakan Kak Jo Ya Dan yang dua per empat dimakan ayah Yang dua per empat dimakan ayah Nah ini dimakan ayah Ya dimakan ayah Siapakah yang makan bagian kue yang lebih banyak Jelas Ya Di sini Dua per empat lebih besar Ya dua per empat lebih besar daripada Satu per empat Ya kalau Dikalikan dari gambar saja jelas ya Kalikan ke sini dapat Lapan Ini ke sini dapat empat Siapa yang makan bagian kue lebih banyak Jelas jawabannya adalah ayah Oke Nah lebih banyak ya Jadi ayah makan bagian Kue lebih banyak Atau lebih besar daripada Kak Jo Lagi contoh Kakek mempunyai semangka Semangka Seper Kakek mempunyai sepertiga bagian Nenek dua per tiga Jadi ini semangka Dibagi menjadi tiga Yang satu per tiga ini kakek Ini adalah kakek Satu per tiga Kemudian nenek Ya Dua per tiga bagian Dua per tiga adalah nenek Dari gambar sini jelas Ya Satu per tiga itu lebih kecil dari Dua per tiga Maka Siapa yang mempunyai semangka lebih sedikit kakek Jadi kakek mempunyai semangka lebih sedikit daripada nenek Kita akan Lanjutkan Sekarang kita pelatihan 6 Dito mempunyai 10 ekor bebek Dhani memiliki 15 ekor bebek Siapa yang mempunyai bebek lebih banyak Jelas Ini Ini kakek biasa ya Disini 10 Ini 15 disini 15 lebih banyak Ya jelas Dhani memiliki Bebek lebih banyak Memiliki Bebek Lebih banyak Yang bentuk yang seperti ini Namanya garis bilangan Ya Ratna mempunyai sebuah kuetar Kuetar itu dibagikan kepada 10 orang temannya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Seperti ini ya Itu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Kebanyakan Ternyata Kebanyakan Kebanyakan satu garis Nah ini Ini 10 Berapa bagian kah masing-masing Nah Sebuah kuetar Kuetar itu dibagikan kepada 10 orang temannya Berapa bagian kah Satu per sepuluh Masing-masing dapat segini Ya satu bagian dari Sepuluh Ya jadi Masing-masing dapat Seper sepuluh bagian Masing-masing Masing Mendapat Satu per sepuluh bagian Kita lanjutkan Tina mempunyai pita sepanjang Dua per tiga meter Rudy mempunyai pita sepanjang setengah meter Siapa yang mempunyai pita lebih panjang Ya setengah Kita bandingkan dengan 2 per 3 Kita kalikan 3 kali 1 adalah 3 2 kali 2 adalah 4 Maka 2 per 3 itu lebih besar daripada 1 per 2 Ya siapa yang mempunyai pita lebih panjang yang 2 per 3 Berarti Tina Tina mempunyai pita lebih panjang Kita lanjutkan Ibu menyiapkan 1 baskom adonan kue Adonan kue tersebut akan dibagi Menjadi tiga warna Yaitu putih, coklat, dan hijau Berapa bagian keadonan untuk tiap-tiap warna Ya Jadi Dibagi menjadi tiga Ya Sepertiga bagian Satu bagian dari tiga ya Tiap-tiap Warna Mendapat Satu per tiga bagian Adonan Jadi adonannya sekian Dibagi menjadi tiga Nah gitu ya Alwi membuat sebuah gelang Dalam waktu seperempat jam Yahya mendapat sebuah Dapat membuat sebuah gelang dalam waktu setengah jam Siapa yang lebih cepat membuat gelang Satu per empat Dibanding satu per dua Ya Dua kali satu adalah dua Empat kali satu adalah empat Jelas empat lebih besar Ya Setengah ini lebih lama Siapa yang lebih cepat membuat gelang yang waktunya lebih sedikit Ya Nah Alwi Dapat Membuat Karet gerang Membuat sebuah gelang ya Membuat sebuah gelang lebih cepat Lebih cepat Lanjut Tantangan Tujuh per enam belas bagian lingkaran di atas Ya Warnailah tujuh per enam bagian lingkaran di atas Dengan pensil warna Usahakan bagian yang diwarnai tidak berdekatan Ya ada berapa warna disini Ya kita hitung dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga belas Tiga belas Tiga belas Lima belas Lalu Ada enam belas saja Enam belas bagian Oh iya Tujuh per enam belas memangnya Oke Berarti yang tujuh warna Yang tujuh bagian kita warnai Ada enam belas bagian Ya Yang tujuh bagian kita warnai Usahakan Yang diwarnai tidak berdekatan Oke Yang pertama ini Harus ada tujuh ya Kedua Ini Ketiga Ini Karsir Empat Lima Enam Tujuh Nah ini Tujuh bagian dari enam belas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke Sekarang Refleksi Manfaat apa yang kamu perlu Setelah mempelajari bab ini Tentu saja kita bisa Memahami pecahan Ya Pecahan sebenarnya Contohnya setengah Seperempat Sepertiga Dan Seperenam Pecahan setengah ditulis Satu per dua Pecahan seperempat ditulis Satu per empat Pecahan sepertiga ditulis Satu per tiga Pecahan seperenam ditulis Satu per enam Pecahan dapat dibandingkan Dengan tanda lebih kecil Atau Eh ini lebih besar ya Ini tanda Lebih besar Lebih kecil Ya dan sama dengan Oke Ulangan harian Akan kita kerjakan Di video berikutnya Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton